Sudah dipastikan out dari Persebaya, begini respon bonek terhadap So Yamamoto dan Za Valente sebelum meninggalkan Persebaya Flashback Rack, inilah 4 striker asing Persebaya yang digadang-gadang bakal gacor ternyata melempem alias minim kontribusi Luar biasa pergerakan manajemen, datangkan pengganti So Yamamoto dari Liga Korea Apakah bonek yakin pemain ini akan gacor? Sudah dipastikan out dari Persebaya, begini respon bonek terhadap So Yamamoto dan Za Valente sebelum meninggalkan Persebaya Manajemen Persebaya Surabaya memang belum mengumumkan nasib So Yamamoto dan Za Valente Namun keduanya dipastikan akan meninggalkan klub kebanggaan bonek tersebut Akun fanbase Instagram at Persebaya Fans 27 menyebutkan bahwa keduanya tak akan lagi berseragam Persebaya di putaran kedua Liga satu musim ini So Yamamoto di putaran kedua ini dipastikan tidak akan memperkuat Persebaya lagi History maker tulis at Persebaya Fans yang tak lupa memberikan ucapan terima kasih dalam postingan tersebut Tak berbeda jauh dengan Za Valente, akun tersebut juga menyatakan bahwa pemain asal Portugal itu dipastikan tak akan memperkuat Persebaya Kondisi ini yang membuat bonek turun buka suara di akun fanbase tersebut Mereka tak menyangka apabila keduanya justru bakal meninggalkan Persebaya So dan Za sebenarnya sebagus keren dipegang manajemen yang smart dan kurang menanungi pemain Jadi pemain tidak kerasan sejak era masuk pelatih gombau Kondisi tim sudah tidak kondusif dan amburadul Tutur Agus 936-5 setiawan Emanerek padahal umpan ne se Valente terukur Ujar Ed Sigun Wis mbo manut al ungkap Edna Fyudistira Malah metu kabeh se metu so yo metu Malah dadi opo ikitiem kesayanganku Ujar famili Cho Okias underscore official Flashback Rek Inilah empat striker asing Persebaya yang digadang-gadang bakal gacor Ternyata melempem alias minim kontribusi Persebaya Surabaya resmi mendatangkan striker baru untuk putaran kedua Liga 1 Indonesia 2023-2024 Mereka merekrut mantan striker asing Persira Banda Aceh, Paulo Henrikul Kabar tersebut sudah disampaikan melalui akun media sosial resmi Persebaya Klub asal kota pahlawan itu merekrut penyerang baru Untuk menggantikan Paulo, Victor yang tampil mengecewakan Dan membuatnya tidak masuk squad utama untuk sisa musim ini Dalam beberapa tahun terakhir, Persebaya memang kerap mengganti striker asing yang mereka miliki Pergantian tersebut didasari performa striker yang mengecewakan Empat pemain di bawah ini adalah deretan striker asing terakhir Persebaya yang gagal bersinar 1. Jose Wilkson Jose Wilkson adalah striker yang direkrut Persebaya Surabaya pada 2021 lalu Wilkson secara total hanya mampu menorehkan 6 gol dan 2 asis dari 13 pertandingan untuk Persebaya Torehan itu membuatnya harus rela dipinjamkan kepada Persela Lamongan yang juga tidak mengembalikan performanya 2. Arsenio Valpoort Arsenio Valpoort adalah striker yang didatangkan Persebaya Surabaya sebagai pengganti Jose Wilkson yang saat itu tidak tampil memuaskan Ia digadang-gadang akan tampil subur bersama Persebaya Ekspetasi itu tidak lepas dari sepak terjangnya yang pernah menimba ilmu di salah satu klub redivisie Belanda Arsenio Valpoort pada akhirnya tidak mampu memenuhi ekspektasi tinggi Persebaya Ia hanya mampu mencetak 1 gol dari 11 pertandingan yang dimainkan Performa buruknya itu membuat Valpoort dilepas Persebaya 3. Silvio Junior Silvio Junior adalah striker asal Brazil yang bergabung ke Persebaya Surabaya dengan status bebas transfer Ia direkrut untuk mengarungi Liga 1 2022 per 2023 Namun Silvio Junior tidak jauh berbeda dari striker-striker Persebaya sebelumnya Sang pemain tampil sebanyak 19 kali dengan mencetak 5 gol dan 3 asist saja Torehannya itu tidak sesuai harapan baju ijo Silvio Junior akhirnya dilepas secara gratis ke klub Liga 1 lainnya Persikabo 1973 Bersama Persikabo ia hanya mampu mengemas 3 gol dan 1 asist dari 12 laga 4. Paulo Victor Paulo Victor adalah striker asal Brazil lainnya yang bergabung dengan Persebaya Surabaya Ia direkrut untuk menggantikan posisi Silvio Junior yang saat itu tidak terlalu subur Sang pemain sendiri cukup menjanjikan bersama Persebaya Paulo Victor datang pada putaran kedua Liga 1 2022 per 2023 Dan langsung mengemas 7 gol serta 2 asist dari 15 pertandingan Performa itu tampaknya cukup untuk memenuhi ekspektasi Persebaya Alhasil Paulo Victor dipertahankan baju ijo Sayangnya Paulo Victor gagal melanjutkan ketajamannya pada 2023 per 2024 Akibat performa buruknya ia harus rela dilepas Persebaya Luar biasa pergerakan manajemen Datangkan pengganti So Yamamoto dari Liga Korea Apakah bonek yakin pemain ini akan gacor? Manajemen Persebaya Surabaya gerak cepat melakukan perombakan pemain sebelum ditutupnya bursa transfer paruh musim Liga 1 Pemain bidikan pun sudah merapat ke Surabaya Pemain yang dimaksud adalah Robson Duarte pemain asal Brazil yang biasa beroperasi sebagai winger Pemain berusia 30 tahun itu bahkan sudah selfie di tempat fitness yang diduga berada di Surabaya Meski begitu ternyata belum banyak yang mengetahui sepak terjang pemain kelahiran Londrina Brazil 20 Jun 1993 tersebut Fakta itu cukup dimengerti karena sang pemain memang belum pernah merumput di kompetisi Indonesia Duarte lebih banyak menghabiskan kariernya di tanah kelahirannya Satu-satunya kompetisi di luar Brazil saat dirinya mencoba peruntungan di Liga Korea Selatan Baik bersama klub K-League maupun K-League 2 Dirinya pernah pertama kali menginjakkan kaki di negeri Gingseng saat membela Seoul Island pada 2019 Kemudian merumput bersama Ansan Greners dalam kurung 2021-2022 Dan terakhir membela Chungnam Asan pada 2023 Ternyata ada fakta menarik tentang pemain Brazil satu ini Dia ternyata pernah satu tim bersama penggawa timnas Indonesia Asnawi Mangkualam saat membela Ansan Greners Bedanya Duarte memilih hijrah bersama Chungnam Asan pada 2022 Sementara Asnawi meninggalkan Ansan pada 2023 Dan bergabung dengan Joonam Dragons Dulu satu tim sama Asnawi gacor pemain ini Tulis at rumah hitam intinya bonek hanya meminta para pemain yang baru didatangkan manajemen Dapat meningkatkan performa persebaya di putaran kedua Liga satu musim ini Yakin Opo gak rek karu pemain iki Menurut admin si Koyoke pemain iki lincah Masih obadana rodok keker Cocok ganteniso Yamamoto Mugo-mugo Aiso gacor main nang persebaya Tulisan tanggapanmu tentang pemain iki nang komentar nyisor ikiyo Salam Satu Nyali Wani'i